Mahkamah Konstitusi Menggelar Sidang, Pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatur masa jabatan Hakim Agung yang dimohonkan oleh Aristides Ferisimo de Sotamuta dengan agenda memeriksa permohonan pemohon. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, Aristides mempersoalkan ketentuan yang mengatur masa jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. yang dinilai tidak konsisten dan mengakibatkan diskriminasi dengan pejabat publik lainnya. Menurutnya, Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, dan pejabat lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlagu, dibatasi hanya dapat menjabat selama 5 tahun dan dibatasi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Sementara terhadap Hakim Agung, Aris berargumen dapat menjabat hingga usia 70 tahun dengan syarat usia minimal untuk menjadi Hakim Agung 45 tahun. Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Suartoyo memberikan nasihat bahwa permohonan yang diajukan pemohon belum memenuhi syarat permohonan yang berlaku di MK. Selain itu, pemohon belum menyebut pasal yang dimohonkan untuk diuji. Suartoyo juga mengingatkan kepada pemohon untuk dapat menunjukkan pertentangan dari pasal yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam nasihatnya mengatakan bahwa pemohon belum menguraikan kedudukan hukumnya dan apa kerugian konstitusional pemohon akibat berlakunya ketentuan yang diuji. Sementara Ketua MK Anur Usman memberikan nasihat kepada pemohon untuk dapat melihat format permohonan yang benar yang ada di laman MK. Jadi, kalau memang masih ada yang kurang gelas nanti bisa dilihat ya di website yang gelap.